Oke, Pak Mirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan. Eto'las Indonesia, semuanya ada. Wah, tentunya senang banget pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Karena tidak hanya ditemani oleh saya dan Niken saja, di tengah-tengah kita sudah ada Dr. Wismo. Halo, selamat datang. Dokter, memang ini pada hari ini akan memberikan informasi ya, seputar mitos fakta terkait kesehatan gigi. Betul. Karena ini kesehatan gigi sangat penting ya. Penting. Penting banget. Masalah yang sering kita jumpai, tapi juga orang itu suka menganggap enteng, menganggap remeh. Betul, ya kan? Iya, betul. Dan ini saya mau tanya dulu nih dok, kira-kira emang ada nggak sih korelasinya antara bau mulut dengan pencernaan? Mulut itu kan sebenarnya salah satu bagian dari sistem pencernaannya. Sistem pencernaan awal itu dari mulut, tapi yang masuk sistem pencernaan itu biasanya yang lebih ke dalam lagi. Bau mulut itu biasanya sangat jarang sekali ada kaitannya dengan keluhan di pencernaan. Karena pencernaan kan lebih ke arah dalam. Kecuali mungkin bau mulutnya disebabkan oleh keluhan seperti kita sering muntah. Atau sebutannya biasanya gerd ya. Yang lagi banyak orang bicarakan, ya kalau diisi makan dia muntah, diisi makan dia muntah. Sedangkan kalau misalkan bau mulut itu kan bahwa pengertiannya bau tidak sedap yang dikeluarkan oleh mulut. Muntah itu kan juga salah satu penyebab yang bisa membuat mulut jadi tidak sedap gitu. Tapi kebanyakan memang keluhan di pencernaan tidak begitu mempengaruhi dengan bau mulut. Bau mulut lebih ada korelasinya dengan kesehatan gigi dan area mulut. Oh gitu. Jadi kalau misalkan giginya bermasalah ini menyebabkan bau mulut gitu ya dok? Pasti, kalau itu pasti. Kalau keluhan pencernaan sangat jarang sekali sih menjadi keluhan bau mulut gitu. Kayak orang kalau sakit mah aja kan enggak pasti mulut ke bau. Benar, iya benar. Oke, jadi titik utamanya ini memang ada di mulutnya itu sendiri ya dok? Iya, betul. Mungkin itu karena dari kuman kah? Atau memang dari ada masalah gitu ya di mulutnya? Oke, ngomong-ngomong tentang bau mulut nih dok, apakah betul bau mulut ini bisa dihilangkan dengan obat kumur? Karena kebetulan aku juga pengguna obat kumur gitu. Oke, jadi obat kumur memang salah satu yang bisa menghilangkan bau mulut. Tapi yang harus kita ketahui adalah obat kumur ini tidak menyelesaikan akar masalahnya. Ya, jadi kita harus cari tahu bau mulut kita ini asalnya dari mana sih? Gitu, apakah karena giginya berlubang atau ada peradangan di daerah mulut gitu. Jadi memang harus kalau merasa sering bau mulut atau banyak orang yang ngomong mulut kita bau, kita harus periksakan ke dokter gigi gitu untuk cari tahu masalah yang ada di mulut kita ini apa sih gitu. Nah, jadi baik lagi ke pertanyaan yang tadi, memang obat kumur menghilangkan bau mulut, tapi mungkin hanya sementara ya, karena dia tidak menyelesaikan masalahnya gitu. Berarti yang harus dijaga ini kesehatan giginya yang paling utama ya? Iya, gigi dan mulut. Gigi dan mulut. Satu paket. Satu paket ya. Oke, tadi sempat disenggung juga terkait gigi berlubang nih ya. Nah, gigi berlubang ini seringkali atau kerap kali menjadi sebuah permasalahan yang benar-benar apa ya, kan ada lagunya juga ya, lebih baik sakit gigi dibanding sakit hati. Apa terbalik ya? Pokoknya demikian lah ya, ini untuk orang-orang yang sering banget sakit gigi ataupun punya permasalahan tanda gigi berlubang, ini harus nggak sih giginya itu dicabut dok? Jadi seperti kebanyakan penyakit lainnya ya, namanya penyakit itu kan ada kayak stadium-stadiumnya, ada keparahan-keparahannya gitu. Jadi gigi berlubang pun nggak semuanya itu harus dicabut, tergantung keparahannya gitu. Biasanya yang menentukan kembali lagi ke dokter giginya tersebut gitu. Apabila mungkin masih bisa ditambal, ya masih bisa dipertahankan giginya, pasti akan kita pertahankan gitu. Kalau sudah tidak mungkin yang dipertahankan, maka pilihan terakhir adalah ya harus dicabut. Dicabut ya? Ya, karena gigi berlubang itu penyakit yang cukup berbahaya sebenarnya. Ya, jadi dia bisa jadi masuknya segala macam kuman dari lubang gigi itu. Oh gitu, tapi saya pernah dengar nih dok bahwasannya katanya kalau gigi berlubang atau gigi lagi sakit itu nggak boleh dicabut. Itu apakah benar dok? Oh iya betul, ketika gigi sedang meradang, itu aliran darah di sekitar gigi yang berlubang itu kan sedang tidak bagus ya. Sedang lagi sakit. Nah, itu bisa menyebabkan efek anestesinya berkurang. Jadi ketika dicabut lebih sakit dan juga komplikasi setelah dicabut gigi jadi lebih banyak lagi nantinya. Oh, permasalahan di gigi? Iya, permasalahan di gigi. Enggak ke syaraf-syaraf yang lain. Waktu itu aku pernah dengar apakah ini hanya mitos belakai pemirsa bahwasannya kalau misalkan sakit gigi itu nggak boleh dicabut. Kalau dicabut itu malah ke permasalahan yang entah itu syaraf mata lah atau yang lain. Apakah itu benar pak? Oh enggak sih, itu mitos ya. Oh itu mitos. Ya, jadi memang gigi itu kalau sudah berlubang dan tidak dapat dipertahankan memang harus dicabut. Tapi ya dicabutnya memang harus dengan dokter gigi yang memang punya kompetensi untuk mencabut gigi tersebut. Itu kan juga memang banyak syaraf ya kalau asal cabut gigi ya bisa berbahaya juga sebetulnya. Jadi harus hati-hati ya dok kalau misalnya sudah merasa ada sakit gigi atau nggak beres nih sama giginya langsung konsultasi aja kali ya. Jangan langsung ambil tindakan buru-buru gitu ya. Betul sekali. Oke dok, nah ngomong-ngomong tentang penyakit sakit gigi ini dok, ini kan jadi penyakit yang mungkin ya bikin risih. Karena terutama nggak enak makan, nggak enak. Ngomong juga jadi males gitu kan karena sakit bakna. Apakah sakit gigi ini bisa disembuhkan dengan obat penghilang atau peredah nyeri nggak sih dok? Obat peredah nyeri dengan sakit gigi dan obat kumur dengan bau mulut itu sama hubungannya. Tidak menyelesaikan masalahnya. Iya. Namanya meredakan nyeri hanya meredakan nyeri yang kita rasakan karena gigi itu sedang sakit. Jadi rasa sakit itu sebenarnya adalah cara otak kita memberitahu ke diri kita bahwa ada sesuatu yang salah nih sama tubuh kita. Gitu, gigi kita mungkin berlubang atau sedang meradang, otak ngasih tahu dengan rasa sakit bahwa kamu tuh harus melakukan tindakan kepada gigi kamu. Gitu loh, jadi cara yang paling tepat adalah langsung periksakan ke dokter gigi. Jangan ditunda-tunda, jangan minum obat peredah nyeri aja, ntar-ntar aja malah jadi makin berbahaya. Iya, nanti malah makin parah ya, apalagi nanti nggak cocok ya, kalau nggak cocok itu nanti takut berimbas mana-mana. Iya, betul. Ini juga ada mitos yang mengatakan bahwa katanya nih dok, kalau perempuan lagi menstruasi, ini katanya nggak boleh giginya dicabut ketika misalkan apalagi lagi sakit ya. Itu apakah bener apa nggak sih? Kalau lagi sakit maksudnya giginya lagi sakit. Mungkin giginya lagi berlubang kali ya. Kalau secara keseluruhan mau laki mau perempuan ketika sedang sakit gigi, giginya lagi sakit banget, lagi bengkak. Itu memang tidak diperbolehkan untuk dicabut. Harus menunggu bengkaknya itu tenang dulu, mengecil, sakitnya hilang, baru dicabut. Nah, untuk kasus yang pada wanita, menstruasi, itu memang tidak direkomendasikan. Tapi bukan berarti tidak boleh, sebaiknya jangan. Karena yang namanya sedang menstruasi itu, hormon wanita itu sedang estrogen, progesteronnya lagi meningkat. Hormon-hormon itu nanti yang bisa memicu jadi komplikasi pas kecabut gigi. Tapi tidak selalu. Makanya untuk menghindari itu terjadi, tidak disarankan pada saat ketika head itu dicabut giginya. Jadi sekadar informasi saja ya untuk para pemirsa di rumah, apalagi para ciwi-ciwi yang ketika sedang menstruasi atau lagi head, usahakan jangan cabut gigi terlebih dahulu ya. Biasanya juga dokter akan menyarankan 2-3 hari setelah selesai head, baru nanti datang lagi ke sini. Oke, bisa jadi tahu banyak nih. Oke dok nih, mitos-fakta selanjutnya adalah, katanya nih dok, kondisi gigi yang maju pada anak nih, katanya disebabkan, karena anak itu sering menghisap jari nih dok, apa benar gitu? Itu mitos atau fakta dok? Itu fakta ya. Kalau kita pikirkan secara logika juga kan, kalau kita ngenyot gigi kan, gigi atas kita pasti jadi kedorong oleh jempolnya kita tersebut itu. Iya, jadi memang karena kebiasaan ngenyot jempol, itu gigi anak-anak bisa maju. Tapi yang harus ibu sama bapak, yang ibu bapak harus tahu di rumah adalah gigi maju itu nanti bisa akan mundur lagi dengan sendirinya. Jadi nggak usah langsung ngeliat misalkan anak usia 4 tahun, 5 tahun gitu giginya maju kan, langsung pasangin behel. Karena wah takut jelek gitu kan, ya mending tunggu dulu aja, nanti dia akan kembali mundur lagi gitu. Karena masih proses pertumbuhannya lagi sedang berkembangnya ya? Kecuali kalau memang sudah menginjak pra-remaja giginya masih maju, itu baru dibutuhkan memang behel supaya merapikan giginya. Ini balik lagi ke masalah kesehatan gigi dan mulut dok. Yang apa ya, mungkin saran dari dokter nih, kira-kira untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ini perlu berapa kali untuk gosok gigi? Jadi kalau berlebihan itu juga nggak boleh ya dok ya? Ya, karena kan memang ada bakteri-bakteri baiknya juga ya. Yang penting yang harus kita bersihkan itu adalah sisa-sisa makanan. Jadi yang bagus memang setelah makan, sebelum kita tidur. Nah, ketika pagi nih, sebelum sarapan atau sesudah sarapan? Bagusnya sesudah sarapan. Oh, bagusnya sesudah sarapan? Baiknya, baiknya sesudah sarapan. Karena kan kalau kita sebelum sarapan, gigi kita sudah bersih. Kita sarapan, nanti ada makanan-makanan yang nempel di gigi, itu yang nanti bakal bisa jadi pemicu bau mulut. Makanan-makanan yang lama mengendap itu kan bau. Makanan lama kalau basi, bau kan. Sama kalau lama juga, sisa-sisa makanan ada di mulut kita itu bisa menjadi penyebab bau mulut. Oh, jadi ini untuk para pemirsa di rumah, Adan suka rancu ya, ini gosok gigi ketika pagi itu sebelum sarapan atau sudah sarapan. Jadi yang bagus itu setelah sarapan pagi? Atau mau dua kali juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau berlebihan gitu nggak apa-apa dok? Sebenarnya kan yang kembali lagi, kita harus membersihkan sisa-sisa makanan. Supaya tidak terlalu lama berada di dalam rongga mulut. Jadi ya, habis makan pagi kita gosok gigi, habis makan malam kita gosok gigi. Oh, ya. Yang penting gigi kita tetap bersih dan juga mulut juga tetap harum ya. Iya, betul. Oke, dok. Ini masih berkaitan sama penyakit gigi nih. Biasanya kan, nggak biasanya sih, mungkin penyakit gigi itu emang dialami sama semua kalangan ya. Dari anak-anak, dari ema aja sampai orang tua juga pasti mengalami juga kan ya. Nah, tapi biasanya nih dok, apa namanya, anak-anaknya lebih sering karena memang sering makan makanan yang manis gitu kan. Coklat, permen, bisa sakit gigi, giginya berubang. Nah, ini dialami juga sama saudara aku juga kebetulan dong yang masih kecil. Nah, kemudian kalau misalnya anak udah kena sakit gigi atau gigi berlubang, ini kira-kira lebih baik ditambal atau gimana nih dok? Oke. Biasanya para ibu sama bapak nih mikirnya pasti, ah masih anak-anak, masih gigi susu. Nanti juga copot tunggu gigi yang baru. Sebenernya itu gigi berlubang itu berbahayanya itu karena bisa tempat masuknya kuman menjadi kemana-mana gitu loh. Gigi lubang itu kan berarti ada lubang yang bisa masuk kuman. Kuman itu bisa nanti jadi kena ke otak gitu. Bisa kena kemana-mana gitu loh. Jadi memang yang namanya berlubang itu harus ditambal gitu. Mau itu masih gigi susu apa sudah. Apalagi kalau sudah bukan gigi susu ya. Ya memang harus ditambal yang namanya gigi berlubang gitu. Jadi yang harus ibu bapak di rumah ingat bahwa kalau misalkan anaknya giginya berlubang itu harus ditambal. Karena lubang itu adalah tempat masuknya bakteri nanti bisa jadi anaknya sakit-sakitan gitu. Oh gitu karena ada lubang di dalam gigi itu ya? Ada dalam gigi, iya. Jangan makanya, makanya aku bilang tadi awal kan kayak yang orang tuh sering menganggap sepele. Biarin aja cuma gigi berlubang, padahal manfaat dan bahayanya tuh sangat banyak sekali. Iya. Oke. Untuk sakit gusi nih, kalau gusi misalkan gusi bengkak, ini ada hubungannya nggak sih sama gigi? Gusi sama gigi. Gusi itu kan tempat akarnya gigi. Ya. Jadi kalau gusinya bengkak bisa jadi memang ada masalah di gusinya atau ada masalah di giginya. Jadi pasti kemungkinan ada hubungannya. Gitu. Gigi berlubang pun bisa menyebabkan gusi bengkak. Sisa makanan bisa menyebabkan gusi bengkak. Ketusuk duri ikan bisa juga. Gusi bengkak, ya kan? Benar sih, benar-benar. Jadi kalau ngerasa ada sesuatu yang aneh yang kita rasakan di mulut kita, mau gusi bengkak, mau bau mulut gigi berlubang, periksakan ke dokter gigi. Betul. Ya, benar. Tapi kalau Sariaun gimana ini dok? Ini apakah harus ke dokter gigi atau ke mana? Sebenarnya kalau Sariaun lebih umum lagi sih, ke dokter umum juga bisa. Tapi ke dokter gigi juga bisa. Sariaun itu kan sebutnya Soma Titis adalah peradangan di rongga-rongga mulut, di bibir, atau di mulut bagian dalam. Dikasih obat tetes, mau perbaiki makan, juga insya Allah bisa langsung sembuh. Cuma kalau lebih ke gigi, gusi, itu harus ke dokter gigi. Iya, karena memang gara-gara Sariaun juga ini bisa menjadi sebuah permasalahan ke bawah mulut juga imbasnya kan? Iya. Iya, itu dia masalahnya. Dan mungkin ini yang terakhir dok, dokter bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah imbawan untuk bisa menjaga kesehatan mulut dan juga gigi mungkin ya, agar pemirsa lebih aware nih. Oke, selalu jaga terus kesehatan gigi dan mulut, ya, gosok gigi yang cukup, yang teratur setiap hari. Jangan lupa untuk selalu periksakan gigi Anda ke dokter gigi apabila mengalami masalah-masalah seperti bau mulut, gigi berlubang, gusi, ini bengkak gitu. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, jangan cuma gigi dan mulut, juga kesehatan diri kita untuk menjaga imun dan daya tahan tubuh. Oke, mungkin itu tadi perbincangan kita pemirsa bersama dokter Bismo yang sudah memberikan informasi terkait kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih dokter sudah memberikan kesehatan Indonesia. Semoga di lain waktu kita masih bisa membahas terkait kesehatan yang lainnya ya. Oke, pemirsa nanti kita akan kembali lagi. Ada banyak informasi yang akan kita berikan, tapi kita jeda dulu setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi ke Bapak Tia Terasa Indonesia. Dokter, terima kasih banyak. Selamat-samat. Selamat menikmati.